Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uah ceramah di Malaysia pakai bahasa Melayu Oke, saya nak tahu macam mana cara Ustaz Adih Dayat Ya kan, betul-betul kata bahasa Melayu dan juga apa yang disampaikan di sana Jom kita tengok videonya Semoga video ini memberi manfaat untuk kita Let's go, kita play videonya, let's go Dalam Al-Quran, manusia itu punya lima nama Lima nama Ditarjemah selain diartikan dengan makna yang sama manusia Awas hati-hati Kalau sama maknanya, kenapa kemudian lafahnya bisa berbeda? Dalam kaedah itu kalau berbeza lafah, pasti maknanya tidak sama Ada penekanan yang berbeza satu dengan yang lainnya Ada bashar, satu Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran Yang kedua ada ins Seringkali disandingkan dengan jin Disebutkan 18 kali pasangan ini dalam Al-Quran Ada ketiga disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran Bahkan ada surah ke-76 Namanya surah Al-Insan Yang keempat ada An-Nas disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran Surah paling favorit Surah ke-114 Kelima ada Bani Adam Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran Misal surah 7 ayat 31 Dan Masya Allah Begitu tepatnya diksi Al-Quran Bahasa Al-Quran Tidak pernah Allah memilih kata Kecuali sesuai dengan konteksnya Ketika mula mencipta manusia Allah tidak menyebutkan insan Tidak pula ins Bukan An-Nas Dan tidak pula Bani Adam Allah firmankan Apa itu Bashar? Bashar itu secara singkat Makhluk yang punya nafsu Makhluk yang punya nafsu Jadi malaikat itu saat dicipta Malaikat tak punya nafsu Jadi malaikat dicipta dengan bekal baik saja Namanya taqwa Jadi ada taqwa ada nafsu Malaikat ini dicipta oleh Allah Hanya dengan jiwa taqwa saja Kerana itu malaikat tak ada yang bermaksiat Tak ada malaikat yang berbuat salah Quran surah ke-66 Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas di Musaf La ya'funa Allah ma'amarahum Wa yaf'aluna ma'yumarun Tidak akan pernah ada malaikat Yang bermaksiat kepada Allah Begitu dia ditugaskan Maka seketika akan ditulingkan Pernah dengarkan malaikat Jibril korupsi ayat? Tak? Pernah dengarkan malaikat ma'ut terlambat mencabut jawab? Tak Kalau sudah tiba ajar Dia bertugas Quran surah 32 Ayat 11 Paling kanan sebelah bawah Katakan Muhammad pada setiap manusia Akan datang malaikat ma'ut Malaikat ma'ut Mewafatkan mereka bila tiba masanya Kapan masanya tiba? Ajal Quran surah ke-7 Ayat 34 Setiap umat itu ada ajalnya Bila tiba ajalnya Maka datang malaikat ma'ut mencabut nyawanya Tidak bisa maju Tak bisa pulang mundur Jangan pernah ada orang terlintas ingin bunuh diri Tak ada kerjaan itu Kalau sudah tiba masanya wafat Ya wafat Mau minum racun misalnya satu container Belum tiba ajalnya Ya takkan wafat Sudah tugas malaikat ma'ut Tidak tertukar Tidak pernah ada misalnya malaikat malaikat ma'ut mengatakan Jibril Aku tak mau lihat orang ini Kau saja yang cabut Tak Jibril turunkan wahyu Malaikat ma'ut cabut nyawa Semua sempurna Dan tidak ada yang bermaksiat Ini penting saya sampaikan Karena nanti di kitab lain Di kepercayaan lain Ada yang menyebutkan Nanti malaikat bermaksiat kepada Allah Jibril berkongsi dengan iblis Ingin melawan Tuhan Nanti dalam kajian akidah itu ada Dibahas di kitab-kitab lain Tak Malaikat tak bermaksiat Kerana jiwanya itu takwa Lawan dari takwa Itu nafsu Ada satu makhluk Yang dicipta oleh Allah Dengan nafsu sahaja Tak punya dia takwa Itulah haiwan Haiwan dicipta oleh Allah Dengan nafsu sahaja Dia tak punya takwa Kerana itu Jangan mencelak hewan Kalau dia berbuat salah Kerana memang hewan Tak punya insting takwa Coba lihatlah kuda Jalan-jalan di Putrajaya Tanpa busana Dia bangga Tertawa-ketawa Ya jangan dicelak Kenapa? Kerana hewan tak punya takwa Besok nanti insyaAllah Bulan depan Kita ada Adil adha Diikatlah kemudian Kambing ini Depan masjid Misal Ada dua kambing Bertina dengan jantan Masya Allah Datang waktu salat Hayya Allah Salat Kalau syahwat Untun tiba Dia tekan peduli dengan azan Karena haiwan Nafsu sahaja Nah kalau Kemudian disatukan Nafsu dengan takwa ini Menyatu menjadi satu Itulah yang disebut dengan Bashar Bashar Di Bashar Gabungan antara Sifat takwa Milik malaikat Dan sifat Nafsu milik haiwan Kerana itu Kalau manusia tinggi Takwanya Dia bisa melampaui Malaika Tapi kalau dia tinggi Nafsunya Dia bisa rendah Dibandingkan dengan haiwan Ketika menyatu Takwa dengan Nafsu ini Maka malaika khawatir Ya Allah Nafsu itu akan Cenderung membawa dia Pada keburukan Itu yang disebutkan Di Quran surah ke-12 Yusuf Ayat ke-53 Paling kini sebelah atas Di mushab Kita tak bisa Menilai diri kita Ini suci Jangan berkata Saya orang suci Tak? Kerana ada Nafsu Dan nafsu cenderung Mengarahkan kepada Keburukan Kerana di manusia Itu ada nafsu Kerana nafsu Perannya mengarahkan Pada sesuatu yang buruk Malaikat membaca Melihat Khawatir Kerana manusia ini Punya nafsu Dalam dirinya Khawatir potensi Nafsu ini muncul Saat dia bertugas Menjadi khalifat Sehingga nanti Dengan itu Berbuat banyak keburukan Buruk 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 Jadi pebisnis Nafsunya tinggi Buruk Jadi pelajar Nafsu tinggi Buruk Jadi pejabat Nafsu tinggi Buruk Itu yang menjadikan Kekhawatiran Dari malaikat Itulah sebabnya Nafsu inilah Kemudian Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Ta'ya malaikat Aku lebih tahu Dari apa yang Kekhawatirkan Aku akan Kirimkan Satu sifah Yang dengan sifah itu Akan menjaga nafsu Itulah yang disebut Dengan taqwa Kerana itu Dalam Al-Quran Taqwa seringkali Dipasangkan dengan nafsu Ini ada nafsu Ini ada taqwa Buka Quran Surah ke-91 Ayat 7 Sampai dengan Ayat ke-10 Fujur itu Nama lain dari nafsu Kalau nafsu Itu jiwa Fujur itu Rambatannya Kalau dari nafsu ini Ada sifat buruk Merambat kemudian Kepada fisik Maka rambatannya Disebut dengan Fujur namanya Misal Nak beri contoh Dari nafsu ini Merambat ke mata Mata menjadi Melotok misalnya Seperti orang marah Itu rambatannya Kemata disebut Fujur namanya Sampai di mata Melotok Itu su Namanya Nafsu merambat ke tangan Tangan ini Maaf Rambatannya disebut Fujur Begitu memukul Misalnya Itu su Namanya Maka nama lain dari Nafsu itu disebut Dengan Fujur Lawannya disebut Dengan Takwa Nafsu dengan Takwa Sama disebutkan Dalam Al-Quran Jumlahnya Sebanyak 115 kali Nafsu 115 kali Kemudian Takwa pun Disebutkan Sebanyak 115 kali Masih ingat tadi Yang punya Jiwa Takwa Siapa Malaika Malaika Disebutkan Sebanyak 88 kali Dalam Al-Quran Lawan Dari Malaika Itu Syaitan Syaitan Disebutkan Sebanyak 88 kali Dalam Al-Quran Pasis Sama Jadi Syaitan Mengarahkan Kepada Nafsu Supaya Bangkit Jiwa Buruknya Malaikat Kemudian Menghilahamkan Kepada Takwa Supaya Naik Nilai Baik Ikhwas Kalian Ini Puncak Yang Paling Asas Bahwa Allah Sudah Firmankan Kepada Kita Sejak Mula Diciptakan Dalam Diri Kita Ada Takwa Dan Ada Nafsu Jika Kita Ingin Yang Baik Maka Tingkatkan Takwanya Jika Kita Kemudian Unggul Nafsunya Maka Celakalah Manusia Karena Dia Akan Didominasi Oleh Nilai Kemurukannya Nah Pangkal Persatuan Pangkal Persatuan Itu Terletak Pada Jiwa Takwa Jika Takwa Tidak Muncul Didominasi Oleh Nafsu Maka Itulah Awal Cerai Pecah Cerai Apa Penyebab Yang Menjadikan Manusia Itu Sering Pecah Bertikai Berselisih Satu Dengan Yang Lainnya Pangkal Paling Utama Sebelum Kita Berbicara Contoh Contoh Yang Detil Dalam Bahkan Kehidupan Beragama Pangkal Paling Utama Karena Banyak Manusia Tak Mampu Mengendalikan Nafsunya Betul Karena Nafsu Akan Kedudukan Banyak Orang Bertikai Berpecah Tak Bersatu Kerana Nafsu Akan Mendapatkan Hal Dunia Maaf Bersaing Dalam Hal Urusan Duniawi Bisnis Ingin Mendapatkan Projek Tertentu Ada Yang Saling Menyingkirkan Ada Yang Saling Menyungkurkan Bahkan Ada Yang Saling Merusak Sampai Dengan Menumpahkan Darah Kenapa Tak Mampu Mengelola Nafsunya Assalamuala Ada Takwa Dan Ada Nafsu Malaikat Ada 88 Disebutkan Dalam Al-Quran Syaitan Ataupun Iblis Disebutkan 88 Dalam Al-Quran Dan Nafsu Itu 115 Dan Juga Takwa 115 Jadi Kalau kita Masuk Kepada Zona Takwa Kepada Allah Maka Kita Akan Selamat Kalau Kita Masuk Kepada Zona Di Mana Itu Adalah Nafsu Kita Tidak Bisa Mengendalikan Nafsu Kita Maka Kita Masuk Kepada Zona Yang Tidak Menyelamatkan Kita Intinya Penuh Dengan Keburukan Seperti Itu Ataupun So Semoga Kita Dapat Memilih Bagaimana Kita Kedepannya Bagaimana Kita Dalam Menjalani Kehidupan Apakah Mau Bertakwa Atau Mau Bermaksiat Tinggal Itulah Pilihan Kita Mau Neraka Atau Surga Nantinya Seperti Itu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Jazakumullah Khair Ustaz Adi Hidayan Yang Sudah Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semangat Bagi Kita Untuk Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Dan Gimana Komentar Teman Teman Sekalian Silahkan Comment Di Bawah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh